Terima kasih. Dan ini dibutuhkan oleh industri keuangan syariah maupun investor individu yang memiliki preferensi untuk mendapatkan instrumen yang berbasis syariah. Di antara yang istimewa dari suku negara kita adalah diterbitkannya suku retail bagi investor individual dengan satuan yang kecil yaitu 5 juta rupiah. Dengan suku retail ini maka peranan serta partisipasi masyarakat di dalam melakukan pembiayaan APBN dapat dilakukan secara langsung. Dan ini diperlukan edukasi yang sangat luas di dalam rangka kami untuk menciptakan suatu partisipasi yang inklusif bagi masyarakat di dalam mendanai defisit anggaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita patut berbangga bahwa saat ini Indonesia adalah penerbit suku negara terbesar di dunia dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Sampai dengan 30 November 2016 penerbitan SBSN kita di pasar internasional telah mencapai 10,15 miliar US dolar dengan outstanding sebesar 9,5 miliar US dolar. Artinya instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan peran penting dalam kegiatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita sekarang memiliki alternatif-alternatif dalam berinvestasi. Inilah kebindekaan negara kita yang ingin membeli sukuk silahkan atau SPSN silahkan. Tapi yang ingin membeli sukuk yang konfesional silahkan. Inilah sekali lagi kebindekaan keuangan di Indonesia. Dan data yang saya terima untuk yang SBSN, investor individunya ada kurang lebih 48.444 individu. Ini sangat bagus sekali, yang memegang obligasi sukuk. Ini sangat, angka ini menurut saya sangat bagus sekali. Oleh sebab itu, kita ingin saya kira sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa mengembangkan ekonomi syariah di negara kita, yang sekarang ini prosentasenya masih sangat kecil sekali, masih sangat kecil sekali, masih kurang lebih 5 persen. Padahal kalau kita lihat di Malaysia sudah di atas 30 persen. Dalam jumlah pun kita kalah dengan Inggris, dengan Korea Selatan. Oleh sebab itu, space, ruang yang masih besar itu akan terus kita kejar. Dan saya pernah menyampaikan kepada Pak Mulyaman Haddad, Ketua OJK, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar apabila sebetulnya Jakarta ini bisa kita jadikan pusat keuangan syariah internasional. Yang saya dengar baru digodok di OJK, nanti akan disampaikan kepada saya. Karena memang potensi dan kekuatannya kita memiliki, kenapa itu tidak dimanfaatkan. Bukan hanya masalah yang berkaitan dengan keuangan syariah, bank syariah, bank syariah, asuransi syariah. Saya kira banyak hal yang lain yang bisa kita kembangkan. Wisata, syariah, restoran halal, industri syariah. Masih sangat besar sekali, karena memang potensi pasarnya kita memang terbesar di dunia dengan penduduk muslimnya. Kenapa ini tidak menjadi fokus dan perhatian kita? Ini akan memberikan trigger kepada pertumbuhan ekonomi di negara kita. Dan juga untuk menghilangkan isu-isu yang sering berkembang sekarang ini. Saya berikan contoh satu, isu yang gue banyak sekarang ini akhir-akhir ini mengenai tenaga kerja dari Tiongkok. Yang katanya 10 juta, 20 juta, saya enggak tahu yang ngitung siapa. Angkanya sampai begitu sangat besar sekali. Pada di catatan kita hanya 21 ribu, 21 ribu. Yang lebih gede adalah Jepang dan Korea Selatan. Padahal tenaga kerja kita juga ada di Malaysia lebih dari 2 juta. Yang di Arab Saudi juga lebih dari 1 juta. Yang di Hongkong 150 ribu. Yang di Taiwan 200 ribu. Mereka juga diem-diem saja. Kenapa 21 ribu kita ribut kayak ada angin puting beliung saja? Itu pun kan mesti ya. Misalnya ada investasi, ada hal-hal yang kita belum menguasai. Pasti harus diselesaikan oleh teknisi-teknisi mereka. Enggak mungkin tenaga kerja mereka datang ke sini, enggak mungkin. Karena ini kita buka-bukaan saja. Gaji mereka di sana 3 kali lipat ke UMP-nya dengan kita. 2,5 sampai 3 kali lipat. Masa datang ke tempat yang gajinya lebih murah. Kan enggak mungkin. Kita datang keluar itu pasti di sana gajinya 5-10 kali lipat dari kita pasti datang. Kalau sama saja, enggak mungkin mau. Karena habis ditransportasi, habis diakomodasi. Logikanya kan seperti itu. Jadi ini sekaligus untuk klarifikasi. Kalau enggak dijelasin nanti 21 ribu, tambah nolnya sekarang udah 21 juta wah. Jadi sebuah kabar-kabar bohong yang tidak, yang menghabiskan energi kita. Harusnya hal-hal seperti itu kita pakai untuk hal-hal yang produktif. Jangan dipakai untuk hal-hal yang menyebarkan isu-isu bohong seperti itu. Kembali ke sukuk negara. Nanti kalau cerita seperti itu bisa jam-jaman nanti. Jadi keberhasilan sukuk negara bukanlah pada dana yang berhasil dihimpun, tetapi pada manfaat yang bisa dihasilkan. Selama 2015 dan 2016 sebanyak 20,8 triliun dari sukuk negara sudah digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Pembangunan jalur kereta api, pembangunan jembatan, pembangunan jalan dipakai dananya dari sukuk yang tadi 20,8 triliun. Kemudian juga pembangunan gedung, sarana, dan fasilitas perguruan tinggi keagaman Islam, negeri, serta pembangunan dan rehabilitasi berbagai gedung di balai nikah dan juga yang dipakai untuk menasih haji. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua pihak yang turut andil mengembangkan dan mensukseskan kinerja sukuk negara ini. Dan saya berharap semua pihak dapat terus bekerja sama dengan pemerintah ke depannya untuk terus mengembangkan dan menguatkan instrumen sukuk negara. Dengan gotong royong, insyaallah sukuk negara, surat berharga syariah negara akan makin besar perananya dalam mensejahterakan rakyat kita Indonesia. Saya juga ingin sedikit tambahkan mengenai redistribusi aset. Ini penting, mumpung pas ketemu, ini urusan-urusan ekonomi perlu disampaikan. Sampai saat ini tidak pernah kita mengeluarkan yang namanya konsesi lahan 1 meter persegi pun, yang dulu biasanya diberikan kepada yang besar-besar konsesi-konsesi itu. Tetapi justru sekarang yang sudah diberi konsesi tidak segera dikerjakan dan tidak diproduktifkan justru kita cabut-cabut. Kita sekarang sudah memiliki 9 juta hektare lebih yang sudah ada di kantong saya. Yang ini akan kita nantinya segera sudah satu setengah tahun ini bagikan kepada rakyat, kepada kooperasi, kepada pondok santren. Dengan catatan, mereka bisa menjadikan lahan-lahan itu menjadi produktif. Kemarin sudah saya coba di Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, tapi yang dibagi baru Rp12.700. Kecil sekali. Bagi tapi pada rakyat, ditanemi tanaman singon, ada yang dapat satu orang 4 hektare, ada yang 10 hektare, ada yang 60 hektare, beda-beda memang. Tapi dalam sebuah kelompok yang nanti setahun lagi akan saya lihat. Kalau ini berhasil tanah-tanah yang Rp12.700 hektare tadi produktif, dalam 4 tahun mereka bisa menghasilkan setiap hektare. Yang sudah dihitung adalah minimal Rp200.000.000, artinya kalau punya 4 berarti Rp800.000.000, kalau punya 20 berarti tinggal mengalihkan. Ini artinya tanah itu menjadi produktif dan yang menikmati yang memiliki adalah rakyat. Baru yang Rp9.000.000 nanti akan saya bagi-bagi. Saya tidak mau, seperti yang dulu-dulu, sudah dibagi-bagi inti plasma-inti plasma dalam konsepnya bagus, dalam skimnya bagus, tetapi akhirnya yang dibagi ke plasma tadi juga dibeli. Karena dia jual, rakyatnya menjual. Ini skim-skim seperti ini memang harus dirubah. Jangan sampai nanti yang Rp9.000.000 saya bagi lagi, dijual lagi. Tidak, saya tidak ingin tergesa-gesa membuat kebijakan. Saya ingin memastikan di lapangan bahwa yang kita bagi itu betul pada orang yang benar. Dan dalam bisnis prosesnya, kita ikuti betul bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat. Setelah ada bahunya lahan itu produktif, silakan yang gede mau mendirikan pabrik untuk misalnya pulp, silakan. Silakan yang gede mau membuat pabrik untuk industri kayu lapis, silakan. Silakan yang gede juga membuat pabrik untuk rayon, untuk pembuat tekstil, tidak apa-apa. Tetapi rakyatlah yang pertama menikmati lahan dari redistribusi aset yang kita lakukan, yang ini kita sudah dapatkan kurang lebih 9 juta hektare. 9 juta hektare itu gede banget. Jadi, saya sampaikan di sini, untuk apa? Agar yang memiliki keinginan dan mempunyai konsep dalam memproduktifkan lahan itu, silakan datang. Saya, kalau bagus pasti saya beri, mau minta 10 hektare, mau minta 100 hektare, mau minta 1.000 hektare, tapi tidak ratusan ribu hektare seperti yang dulu-dulu. Tidak. Tidak akan kita berikan 1 juta hektare, 500 ribu hektare. Tidak. Yang paling penting, lahan itu harus produktif dan rakyatlah yang menikmati. Karena kita ingat, jini rasio kita, kesenjangan sosial ekonomi kita sudah pada angka 0,41, meskipun tahun yang lalu sudah turun menjadi 0,397. Tapi apapun, itu harus dikurangi, dikurangi, dikurangi. Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.